Karena bagaimanapun hak-hak ini kan sesuatu yang mungkin dikhawatirkan oleh Pak Jokowi gitu. Oleh karena itu secara politik beliau merasa perlu memperkuat barisan politiknya dengan apa namanya itu menarik demokrat masuk ke dalam ya. Jadi ini semacam timbal balik lah. Jadi ikut di dalam kekuasaan tentu posisi Pak Jokowi harus diperkuat oleh partai politik yang diundang masuk ke dalam itu. Dengan sendirinya akan mengurangi kemungkinan keterlibatan partai-partai politik dalam hal mengusung hak angket yang akan digunirkan ini gitu. Nah itu jelas ada gak bisa diabaikan yang seperti itu. Lebih-lebih karena saat ini secara faktual ya BDI, Nasdem, PKB dan mungkin B3 adalah partai-partai yang boleh disebut tidak lagi berkoalisi dengan Pak Jokowi secara faktual. Meskipun secara administratif ya mereka tetap bersama dengan anggota kabinetnya Pak Jokowi. Oke. Memangnya peta politiknya seperti apa Bang Re? Usulan hak angket ini kan dari PDIP. Partai-partai mana yang menurut Anda akan solid masih bergabung dan kemudian partai mana yang kemudian akan menyebrang? Melihat dari komposisi paling tidak sebelum dan sesudah Pilpres? Saya kira kalau untuk unsur mengusulkan lebih dari cukup. Karena kan yang dibutuhkan itu cuma dua praksi dengan total anggota 25 orang kan. Kalau sekiranya praksinya PKS dengan PDI saja ya itu sudah cukup. Apalagi kalau kemudian ditambah misalnya oleh Nasdem, ditambah oleh PKB ataupun B3. Artinya lebih solid lagi. Kalau sekiranya lima partai ini terlibat mereka cukup menyumbang lima-lima orang dari setiap partai. Maka hak angket dapat digulirkan ya. Atau tanda tangan saja dari beberapa partai tetapi sudah terkumpul 25 tanda tangan dari setidaknya dua praksi. Hak angket juga sudah dapat digulirkan. Tetapi para pengusung tentu saja yang diusungkan belum tentu seperti apa. Akhirnya boleh jadi kemudian di akhir akan berbeda lagi. Itu sesuatu yang lumrah dalam dunia politik gitu. Nah cuman kalau kita belajar misalnya dari hak angket yang pernah terjadi pas KPMILU di era Pak SBY yaitu tahun 2009 yang lalu. Ya bahkan partai pengusung Pak SBY sekalipun ikut di dalam angket. Kita masih ingat motor dari angket tahun 2009 itu adalah PDI, Golkar, dan juga PKS. Dua dari yang tiga partai pengusung utama itu justru berada di dalam koalisinya Pak SBY yaitu PKS dengan Golkar. Bahkan salah satu ikonnya ya figur utama dari hak angket yang sangat dikenal saat itu namanya Andi Rahmat adalah orang PKS gitu ya. Bersama dengan mereka datang ada dari PKS, dari Golkar, ada juga dari PDI Perjuangan gitu. Nah dengan tiga partai ini kita tahu kemudian PAN ikut bergabung ya kan, Nasdem ikut bergabung saat itu, PKB ikut bergabung sehingga melahirkan angket Bank Senturi yang berakhir sampai ke rapat paripurna. Di mana rapat paripurna mengusulkan supaya dilakukan pengususan secara hukum terhadap mereka yang juga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang merubungan dengan perbankan itu. Kecurongan itu memang didesain. Jadi bukan kita lihat, kita rasakan dari awal dari proses pencalonan Kibern, yaudah itu, faktanya udah begitu. Tapi kami menemukan bahwa di beberapa TPS setidaknya, gambar paslon 02 sudah dicomongin lebih dahulu di saat suara. Kalau ada laporan, seolah-olah Echelon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah, ini lebih gila. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti. Dan buktinya banyak pemilih itu dibatalkan, didiskualifikasi, ya. Saya nangani ratusan kasus tentang ini banyak, ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Ini hanya pemilih itu, ada yang dihitung ulang, ada yang dihitung ulang, ada yang dihitung ulang.